Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau tipikor pengkulu telah menjatuhkan fonis kepada 3 terdakwa korupsi kemendes 3 terdakwa korupsi kemendes program bantuan pilot inkubasi inovasi desa pengembangan masyarakat lokal atau PIIDPEL, Kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau kemendes PDDT Kabupaten Lebong 2019 digelar 24 Juli 2023 fonis yang dijatuhkan jauh berkurang dari tuntutan jaksa sebelumnya ketiga terdakwa kemendes yakni Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan atau TPKK Langit Biru King Kuisen Sekretaris TPKK Langit Biru Hadianto dan Direktur CV Material Online Lebong atau MOL Angga Maike yang dikonis berbeda Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim di Purwanti itu terdakwa King Kuisen diponis 4 tahun 6 bulan penjara sedangkan tuntutan JPU kejari lebong 7 tahun 6 bulan penjara Lalu terdakwa Hadianto diponis 1 tahun 6 bulan jauh berkurang dari tuntutan JPU kejari lebong sebelumnya selama 7 tahun penjara Serta terdakwa Angga Maike diponis 1 tahun penjara sedangkan tuntutan JPU kejari lebong sebelumnya 6 tahun 6 bulan Ketiganya dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidi 2 bulan penjara Pasalnya unsur memperkaya diri dalam tuntutan pasal 2 Undang-Undang Tipiko JPU tidak terpenuhi Majelis Hakim memutuskan ketiga terdakwa termukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tipiko Masukkan ketiga terdakwa 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 Terima kasih.